Pendekar latah jilid 6. Dengan membawa batok kepala itu segera badannya melambung tinggi seminggi di dalam gerombolan derdaunan. Pohon yang rindang, tak lama kemudian, tampak seseorang muncul dari dalam hutan. Pendekar ini adalah seorang kakek berbadan kurus tepos, sepatu rumput berkaos kaki tinggi, berjubah kuning longgar, cocok dengan warna kulit mukanya, mirip benar dengan daun pohon yang sudah layu menguning. Waktu muncul kakek tua ini mengulum seringai sadis, kelihatannya amat puas dan senang, matanya menyapu pandang dari satu ketumpukan batu yang lain, akhirnya mulutnya bersuara heran, alis tegak, karena dia dapati batok kepala yang terletak di panggung batu bundar di tengah itu telah hilang. Hang Le Moli membatin, mungkin kakek tua ini yang membunuh sekian banyak orang ini. Waktu ia mengintip ke sana dari seladaun, tampak tai yang hiat atau pelipis kakek tua ini menonjol keluar, mencelos hati Hang Le Moli melihat kehebatan lewekang orang, baru saja dia hendak unjuk diri, tiba didengarnya kakek tua itu memaki, hektometer, ternyata seorang komplotannya lolos, mencari gara lagi di sini, baik. Batok kepala tuto ahai kau ambil, biar ku penggal kepalamu sebagai gantinya, tiba kakinya melayang, belang batu panggung bundar itu ditendangnya sampai pecah berantakan, untuk melampiaskan kedongkolan hatinya. Sekonyong terdengar siulan panjang dari tempat yang jauh melengking tinggi, disusul suara lantang seseorang bersenandung sambil mendatangi tak lama kemudian tampak seorang laki pertengahan umur dengan memetik batang pedangnya sebagai iringan musik senandungnya muncul dari dalam hutan. Hang Le Moli membatin, dari senandungnya ini, agaknya orang ini sudah bertekad untuk mengadu jiwa dengan si kakek meski tahu kepandayan sendiri bukan tandingan orang. Kakek tua itu terioroh dengan menengadah, katanya, sebuah siansing memang orang yang dapat dipercaya, datang tepat pada waktu yang dijanjikan. Silakan kau hadapi temanmu, Losio sudah mengundang mereka kemari lebih duiu. Berkilat membundar laksana metoh hari maumat celaki pertengahan umur dengan berkaca, pada setiap tumpukan batu, menghadapi setiap batok kepala orang dia menjura dan berdoa dengan pilu, para toako yang sudah almarhum, sebuahnya mengucapkan terima kasih akan kesetiaan kalian, harap tunggulah sekejap lagi, meski sebuahnya harus pertaruhkan jiwa dengan batok kepala sendiri, Seumpama tak berhasil menuntut sakit hati ini, biarku susul kalian di alam haka. Baru sekarang Hong Lei Moli tahu bahwa laki pertengahan umur ini ternyata adalah orang ketiga dari supaktian, yaitu Se-Chi Hang. Jadi secara kebetulan Hong Lei Moli memergoki janji pertempuran antara Se-Chi Hang melawan musuhnya seperti yang dituturkan oleh Teng Hei Yong Tempo Hari. Kakek tua aneh itu tertawa besar, katanya, sebuahnya, terhitung kau masih tahu diri, Losiu pasti sempurnakan keinginanmu, biar kau kumpul bersama dengan teman baikmu, tapi kau masih ada seorang komplotan. Kenapa tidakkah suruh dia keluar, biarku bereskan dia sekalian untuk menghemat tenaga Losiu? Sekilas sebon dia melengak, katanya lantang, sebon dia tidak mengundang teman untuk membantu, para kawan ini berjiwa luhur setia kawan, mereka datang sendiri setelah mendengar kabar pertemuan kami. Kejadian hari ini kalau bukan kau yang mampus biar aku yang gugur. Mati pun sebon dia tak su di tunduk kepadamu. Biar perang tanding hari ini satu lawan satu. Hayolah maju, kalau kau mampu penggalah kepalaku. Seperti tertawa tidak tertawa kakek aneh itu mencemoh baik, sebon dia memang kau patut dipuji, melihat wibawamu ini, biar aku ampuni jiwa komplotanmu itu, tapi lebih baik kalau kau undang dia keluar dulu, memangnya kau tidak ada pesan terhadapnya? Tentunya kau tahu, aku orang si kim selamanya tidak memberi ampun kepada musuhku. Saking marah sebon dia malah terbahak, jengeknya, kim caugak, jangan tak kabur, sebon dia memang sudah bertekad takkan pulang dengan hidup, Kuharap kau pun mempersiapkan dirimu sendiri, tinggalkan pesanmu kepadaku saja. Kakek tua terloroh, hektometer, ternyata kau bertekad adu jiwa dengan aku, memangnya kau mampu mengejar keinginan hatimu sendiri, baik, kau hendak adu jiwa, marilah turun tangan, lahirnya dia berucap dengan pengah, bahwasannya hatinya sudah rada gentar. Maklumlah meski Seichi Hang tokoh ketiga dari Supaktian, kepandaiannya justru tidak lebih asor dari Teng Hel Yong, terutama Seichi Kiam Hoat yang dia yakinkan sungguh hebat dan luar biasa, mau tidak mau si kakek harus menimang, sebon dia berani bicara, bukan mustahil dia sudah meyakinkan ilmu untuk gugur bersama, aku jangan terlalu lian menghadapinya. Baru sekarang Hang Leng Molit tahu nama kakek tua ini, meski kepandaiannya maha tinggi, mau tak mau mencelos juga hatinya, pikirnya, kiranya kilian loko ai kim chowgak, jadi dia masih hidup, tak heran Seichi Hang bertekad mengadu jiwa, Tuto Ah He dan lain dengan mudah dibabat habis olehnya. 30 tahun yang lalu, itu waktu negeri kim di bawah kekuasaan pangeran keempat musuh yang pegang kekuatan perang, secara langsung berhadapan dengan panglima perang dari negeri Song yang kenamaan Gak Hui, anak buah musuh ada seorang musuh yang terkenal, nama terangnya semula. Tiada orang tahu, tapi karena pasukan kim selalu diberantas habisan oleh Gak Hui, maka dia lantas ganti namanya menjadi Kim Chow Gak, artinya negeri kim mengungguli Gak Hui. Kepandaian silat Kim Chow Gak memang teramat tinggi, beberapa kali musuh lolos dari mara bahaya berkat pertolongannya. Belakangan dalam suatu pertempuran kebentur dengan anak buah Gak Hui yang gagah berani N.Y.O. Chai Hien, dalam pertempuran di Siau Siang Ho, perutnya tertusuk kedodoran ususnya oleh tombak N.Y.O. Chai Hien, sementara N.Y.O. Chai Hien pun gugur di bawah hujan panah musuh. Orang banyak kira Kim Chow Gak sudah menemui ajalnya, di luar tahunya, dia tidak mati, tapi setelah menyembuhkan iukanya, sementara itu, usuh pun sudah ajal, ilmu silatnya belum pulih seluruhnya, terpaksa dia harus menyingkir dan mengasingkan diri di Kilian San. Sejak beberapa tahun yang lalu dia dijuluki Ki I.Y.O. Chai Hien, dalam sepuluhan tahun belakangan ini, hanya dua kali ia turun gunung, akhirnya mati hidupnya tak diketahui I.Y.O. Chai Hien, waktu ia turun gunung yang terakhir, menurut penuturan orang yang bentrok dengan dia, bahwa ilmu silatnya sudah pulih seluruhnya, malah mungkin lebih tinggi dari dulu, waktu itu guru Hong Lei Moli Kong Sun In pernah punya hasrat hendak meluruk ke Kilian San untuk membunuhnya, cuma Kilian San berada di wilayah negeri Kim, seorang diri Kong Sun In tak berani bertindak secara gegabah. Waktu itu Teng Hel Yong tertua dari Supaktian sudah angkat nama, tiga saudaranya yang lain baru saja kelana di Kangong, Kong Sun In hendak undang Teng Hel Yong untuk membantunya, belakangan dia dengar kabar bahwa katanya Kim Chao Gak sudah mati, terpaksa Kong Sun In batalkan niatnya. Sejak itu berita mengenai Kim Chao Gak memang sudah tak pernah terdengar lagi, maka kaum Bulim di Tiong Goan sama menyangka berita kematiannya itu benar, tak nyana hari ini. Secara tak terduga kepergok oleh Hong Lei Moli yang tahu benar asal usul orang dari penuturan gurunya dulu. Terdengar Sey Chi Hang sudah berkata lantang, kau datang dari jauh sebagai tamu, silakan mulai dulu. Bagus Sey Chi Hang, dihadapanku kau pun begini Jumawa. Baik, biarku sempurnakan keinginanmu. Di saat keadaan sudah kritis, keduanya sudah siap pasang kuda dan hendak saling serang, sekonyong sebuah suitan nyaring melengking laksana pekek naga bergema di alam pegunungan, begitu keras suitan ini sampai pohon bergetar runtok, burung terkejut berterbangan. Bagus, komplotanmu sudah datang, kebetulan malah seru Kim Chao Gak. Sey Chi Hang berteriak, Toh aku, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kau, belum lenyap ucapannya, tampak Teng Hel Yong sudah berdiri di tengah kalangan, dia memanggul sebuah karung kecil, sahutnya tawar, Samte, kau masih anggap aku sebagai Toh aku bukan? Kalau masih ada ikatan ini, kenapa urusanmu tiada sangkut pautnya denganku? Tang Wan Bong, kabarnya dulu kau hendak ajak Kong Sun In Situa Bangka itu meluruk ke Kilian San mencari aku, kebetulan hari ini kau kemari, menghemat tenagaku malah daripada aku jauh menyambangimu ke Laut Timur, kalian tak perlu ribut, hayolah maju bersama demikian tantang Kim Chao Gak dengan Pongah. Toh aku, urusan lain aku boleh dengar petunjukmu, hari ini kau harus pertahankan nama baik kita. Bukankah kau ada janji dengan pendekar latah? Lebih baik lekaskah susul dia ke Kang Lam saja, hari ini dia bertekad melawan sampai gugur, sengaja dia singgung nama pendekar latah maksudnya supaya sang to aku minta bantuannya untuk menuntut balas sakit hatinya. Sudah tentu Tang Wan Bong tahu maksud adik angkatnya ini, segera ia tertawa, ujarnya, tadika sudah dengar? 17 tahun yang lalu, aku sudah ikat janji sama Kim Lok Oai untuk bertempur. Sayang dulu tua bangka ini pura mati, sehingga kejadian batal. Dan sekarang aku mendapat kesempatan meneruskan janji pertempuran dulu. Merah pada muka Kim Chao Gak mendengar olok-olok ini, ternyata dulu memang dia sengaja menyebar berita kematiannya sendiri. Soalnya waktu itu ada dua macam ilmu kepandainya yang belum sempurna dialatih, kuatir bukan tandingan Kong Sun In, maka pura mati saja menghindari bentrokan langsung. Mendengar cemohan Tang Heliong seketika mendidih darahnya, jengeknya dingin, Kong Sun In tua bangka itu sudah mampus belum? Kalau belum mati kenapa? Kalau sudah kau mau apa sahut Tang Heliong? Kalau sudah mampus akan kagali kuburannya, jikalau belum mati, ku batasi tiga bulan supaya kalian pergi mengundangnya kemari, biar ku tamatkan jiwanya. Tang Heliong terloroh. Apa yang kau tertawakan tanya Kim Chao Gak dengan metemendeli? Lucu benar, sungguh menggelikan Seid Chi Hang menyelah bicara, kau ingin bertemu dengan Kong Sun Chiampua, kecuali pada penitisan yang akan datang. Sekilas Tang Heliong melengak, cepat sekali ia sudah paham maksud adiknya, Seid Chi Hang sengaja menjawab samar, memang sengaja supaya Kim Chao Gak kira Kong Sun In sudah ajal. Tapi ucapan ini boleh juga diartikan Kim Chao Gak bakal mampus dalam pertempuran hari ini, mana bisa berhadapan dengan Kong Sun In. Tak tertahan Tang Heliong terbahak, diam ia puji jawaban adiknya yang tepat. Mendengar kata Kim Chao Gak begitu tak kabur, sungguh marah Hang Le Moli bukan kepalang, kalau tidak ingat aturan Kang O dan Demi Pamor dan gengsi Seid Chi Hang dan Tang Heliong, sejak tadi dia sudah lompat turun, menusuk mampus Kim Chao Gak. Namun tak urung ia pun berpikir dalam hati, Seid Chi Hang sengaja bikin gembong iblis ini salah paham mengira In Su, guru berbudi, sudah meninggal, sudah tentu dia tidak ingin beliau termet, masakah gembong iblis ini benar begitu lihai? Seid Chi Hang khawatir In Su bukan lawannya? Kim Chao Gak sudah biasa malang melintang dan pengah, tidak terpikir olehnya maksud ucapan Seid Chi Hang yang lain, ia kira Kong Sun In memang sudah mati, segera menjengek dingin, baik, sekarang hanya ada satu care untuk menghindari kematian kalian asal kalian ajak aku untuk membongkar kuburan tua bangka itu. Tang Heliong pencet hidung dan berteriak, wah siapa yang kentut? Bau, bau busuk. Tang Wan Bong, kemarilah kau, biar ku beri kelonggaran tiga jurus kepada mu dan melat Kim Chao Gak naik pitam. Biar aku dulu selah Seid Chi Hang hendak maju, terlintang kedua tapak tangan Kim Chao Gak, sindirnya, siapa dulu sama mati, kalian tak usah ribut, maju bersama saja. Tunggu sebentar seru Tang Heliong tiba, aku punya sebuah kado hendak ku berikan kepadamu. Kim Chao Gak melengat, lalu katanya, oh, ya, batok kepala tuto ahai kau ambil kemana? Lekas serahkan, nanti boleh kau menjadi temannya ke neraka. Tang Heliong sedang membuka karung buntalannya, di akhirat Tang Heliong mau keluarkan batok kepala tuto ahai. Setelah terbuka ikatannya, Tang Heliong menyendal karungnya itu seraya berkata tawar diberi, tidak membalas kurang hormat. Kau undang semua teman samteku, aku pun undang kedua murid dan tujuh orang pembantumu kemari semua tampak dari karung berhamburan sembilan pasang telinga orang, telinga orang yang masih segar berlepotan darah, jelas baru saja dipotong dari kepala orang. Ternyata meski Kim Chao Gak berkepandaian tinggi bernyali besar, tak perlu mencari orang untuk membantunya, tapi mau tak mau dia harus bersiap menjaga kemungkinan umpamanya kaum persilatan sekitar ini bila mendengar kabar pertandingan di sini, pasti meluruk datang. Oleh karena itu, orang yang sama datang tanpa diundang untuk membantu Syed Cihang dia bunuh semua di tengah jalan, lalu suruh kedua murid dan tujuh perwira negeri Kim meronda di sekitar puncak ini untuk menjaga segala kemungkinan, tak nyana kesembilan pembantunya kini sudah dibasmi oleh Teng Hei Leong, itulah sebabnya kenapa kedatangan Hang Lei Moli tanpa menemui rintangan. Melihat kesembilan pasang kuping ini, serasa hampir meledak dada Kim Chao Gak, tanpa hiraukan kedudukan dirinya sebagai angkatan yang lebih tua, dengan menghardi keras segera ia mendahului menubruk ke arah Teng Hei Leong. Samte, kau harus mengalah kepadaku seru Teng Hei Leong tertawa, mendadak ia menghardi keras, bagus, lihat pukulan sebat sekali ia putar badan, berbareng kedua tapak tangannya ia dorong memapak kedatangan musuh. Ternyata sengaja ia bikin Kim Chao Gak marah supaya turun tangan lebih dulu. Toh Ako, jangan kau sentuh tapak tangannya seru Teng Hei Leong memperingatkan, tapi Teng Hei Leong sudah kerahkan setaker tenaganya, seperti mobil yang belum remnya tak terkendali lagi, belang kedua tapak tangannya saling bentur dengar tapak tangan musuh seketika Teng Hei Leong rasakan. Hawa dingin yang miu resap ke tulang merangsang ke seluruh badannya, tangan lawan seolah bukan terdiri darah daging, dinginnya puluhan kali lipat dari esta urung Kim Chao Gak tergeliat juga, hatinya kaget, pikirnya, tak nyana keparat ini berhasil meyakinkan Gung Go Anit Okan, memang tidak malu dijunjung sebagai tertua dari supaktian, tak boleh dipandang ringan. Cepat sekali tangan kiri Kim Chao Gak sudah terayun lagi, Teng Hei Leong tak heran menyambut secara kekerasan, sebat sekali ia menyurut mundur tiga langkah, membalas dengan sekali pukulan Bih Kong Chiang. Kim Chao Gak menjengek dingin, kau kira tanpa menyentuh tapak tanganku kau bisa meluputkan diri? Hektometer, biar kau rasakan kelihayan Im Yang Jikahi yang kuyakinkan. Tenaga dikerahkan, dari tapak tangannya kontan menerpa keluar segulung angin kencang menyampok muka, seketika Teng Hei Leong seperti terbungkus di dalamnya, hanya menepuk tangan menimbulkan damparan angin tak perlu dibuat heran. Yang aneh adalah damparan anginnya ini ternyata panas seperti hawa gunung yang meletus, menyengat kulit menggosongkan badan, lekas Teng Hei Leong lancarkan Bih Kong Chiang pula untuk menyampuk buyar, sementara tangan kanan menepuk ke depan pula, tahu segulung hawa dingin memberondong datang, walau tidak langsung mengenai tapak tangannya, namun hawa dingin yang merangsang tapak tangannya sampai ke ulu hati sungguh sulit dibayangkan rasanya. Luekang panas dingin, keyakinan Kim Chao Gak ini dinamakan Im Yang Gero Heng Chiang, merupakan dua aliran ilmu sesat yang paling lihai dari golongan Xiapei. Kini dia berhasil mengombinasikan dalam satu latihan dan berhasil dengan gemilang, setelah 30 tahun latihan. Pukulan dingin yang paling lihai dari golongan Xiapei dinamakan Siulo Im Set Keng, sementara pukulan panas yang paling ganas adalah Lui Xin Chiang. Kalau latihan Siulo Im Set Keng berhasil dilatih mencapai puncak tertinggi, sekali pukul dapat membuat darah dalam badan lawan membeku, kalau Lui Xin Chiang dilatih sampai sempurna betul, kesamber anginnya saja, badan bisa hangus dan terbakar. Tapi satu saja di antara kedua ilmu ini harus diakinkan selama 30-an tahun baru bisa berhasil, malah bila tidak hati di tengah latihan kemungkinan bisa mengalami jauh Hwe Jitmo. Secara kebetulan Kim Chao Gak memperoleh inti pelajaran kedua ilmu dasyat ini, dasar Cerdik Kim Chao Gak tidak terlalu tamak untuk meyakinkan kedua ilmu ini sampai puncak tertinggi, apalagi dia insaf jiwanya sudah cukup tua, maka dia hanya mengejar hasil sesuai dengan kemampuannya, kedua ilmu ini hanya dilatihnya mencapai tingkat ke-7, paling tinggi tingkat ke-9, setelah tingkat ke-7, latihan tingkat selanjutnya sekali lipat lebih sukar dan berbahaya, meski kepalang tanggung tapi dia boleh terhindar dari bahaya jauh Hwe Jitmo. Bahwa kedua ilmu dasyat ini dapat dilatih sampai tingkat ke-7, di kolong langit hanya dia seorang saja yang mampu, oleh karena itu meski belum sempurna betul, dia yakin dirinya sudah takkan menemui tandingan di seluruh dunia, karena keyakinan inilah baru dia berani keluar kandang dan membantu negeri Kim, tujuannya hendak memberantas pejuang rakyat yang melawan penjajahan. Untung kedua ilmu ini belum dilatihnya sempurna, sehingga Tang Helyong sekuatnya masih kuat bertahan, Gun Go Anit Ok Kang latihan Tang Helyong pun sudah 30-an tahun lebih peyakinannya, meski tidak seganas dan sejahat kedua ilmu sesat lawannya, namun lukangnya ini merupakan ajaran lurus dan murni, kekuatannya besar kokoh dan tebal. Dalam waktu dekat Kim Chao Gak terang takkan mampu berbuat apa terhadapnya. Tapi lama-kelamaan, siapa lemah mana kuat semakin kentara, di samping luwekang Kim Chao Gak memang lebih tinggi dari Tang Helyong, im yang gerog heng chi yang yang dilatihnya itu merupakan ilmu tunggal yang tiada taranya dari golongan siapai, baru sekali ini Tang Helyong pernah menghadapinya, bahwasannya ia tidak tahu kira bagaimana dirinya harus melawan dan mengatasinya, celakannya adalah dalam gebrak pertama tadi datang Tang Helyong lantas melawan pukulan musuh secara kekerasan, sedikit banyak badannya sudah keracunan, panas dan dingin, betapapun tinggi luwekangnya, lama-kelamaan pertahanannya menjadi lemah, kalau di dalam badan terasa dingin serasa tulang dan darah menjadi beku. Sebaliknya kulit badannya bagian luar serasa dipanggang di atas tungku. Kalau gigi gemeratak, sebaliknya keringat dingin berketes, dengan sendirinya kekuatan gun go anit o keng semakin susut dan lemah. Dengan susah payah Tang Helyong terus bertahan, suatu ketika Kim Chao Gak memaksanya menyambut sekali pukulannya pula secara keras, benterokan kali ini dengan tapak tangan kiri Kim Chao Gak, seketika serasa separoh badannya seperti kejeblos ke dalam kurungan tungku, badan membara, kerongkongan kering bibir serasa pecah. Berkunang pandangan Tang Helyong, lekas ia berteriak, Samte, lekas pergi-pergilah mencari pendekar latah. Bahwa tadi mereka saling berlomba hendak menghadapi musuh, bukan lantaran tidak mau main keroyok, adalah untuk menjaga segala kemungkinan satu di antara mereka harus lolos. Serta melihat Toa Konya terdesak menghadapi bahaya sudah tentu Seed Chi Hong tidak mau berpeluk tangan, serunya lantang, gembong iblis ini adalah undangan anjing Raja Kim, bukan saja dia musuh besar kita, dia pun musuh umum dari bangsa Song kita, buat apa bicara aturan Kang Ho segala? Toa Konya, hari ini biar kita gugur bersama di medan laga pedang terlolos, sinar pelangi berputar, dengan sengit ia membabat pinggang. Nah kan begitu, sejak tadi kan sudah ku suruh maju bersama, buat apa harus cari alasan segala? Demikian cembo Oh Kim Chao Gak, sebat sekali kedua tangannya terpentang kedua jurusan, yang kiri menebas kepada Seed Chi Hong, tapak tangan menjojoh Tang Helyong. Seed Chi Hong bergerak teramat tangkas dan cepat, dasar kutu buku dalam menghadapi tokoh berat mulut, masih sempat bersenandung segala, keruan Kim Chao Gak mendongkol dan uringan, damperatnya, di sini bukan sekolahan, kau baka syair kentut apa? Menyebalkan tiba terasa segulung angin sepoi menghembus mukanya, hawa hangat yang terhanyut lambat tahu bergelombang merangsang dirinya, meski tidak menuru, tapi terasa hangat nyaman, membuat orang terasa lemas ngantuk tak kuasa mengerahkan semangat. Keruan Kim Chao Gak kaget bentaknya, apa yang kau lakukan lekas ya? Empos semangat kini ia hadapi kedua lawannya dengan penuh perhatian, sedikit pun tak berani ayal, sementara kekuatan pukulan panas dinginnya diperbesar dan semakin gencar, sehingga hembusan angin sepoi yang nyaman segar itu terbendung di luar kalangan. Ternyata Si Chi Hang ada melatih suatu ajaran lewekang dari aliran lurus yang dinamakan Tai Cheng Kahi Kang, kira hampir mirip dan senyawa dengan Gun Go Anit Ok Kang yang diakinkan Teng Hel Yong, kalau Gun Go Anit Ok Kang mengutamakan kekuatan kasar dan dasyat, sebaliknya Tai Cheng Kahi Kang lembut dan lunak, jauh lebih leluasa dan gampang untuk menyergap musuh. Dengan meminjam senandungnya dialancarkan Tai Cheng Kahi Kang, jadi bukan sengaja untuk memecah perhatian musuh saja, Kim Chao Gak belum tahu di mana letak kehebatan Tai Cheng Kahi Kangnya, hampir saja ia kecundang. Mendapat kesempatan, seret, seret-seret, beruntun ia lancarkan serangan pedang berantai, hawa udara seperti bergolak, suaranya mendesis keras, ternyata kekuatan lunak yang kuat itu berhasil menjebol kepungan tenaga Im Yang J.K.H.I. Kim Chao Gak lambat laun mereka menempatkan diri dalam posisi yang lebih unggul, Kim Chao Gak terdesak mundur beberapa langkah. Karena tekanan menjadi ringan, Tai Hale Yong jadi punya sisa tenaga untuk menghimpun hawa murni, untuk mengusir hawa beracun yang menyerang ke dalam badan, sedikit demi sedikit, terusir keluar. Begitu Seyit Chi Hang turun gelenggang, situasi berubah begitu cepat, diam Hang Le Moli bersorak dalam hati, pikirnya Seyit Chi Hang memang tak bernama kosong, agaknya kepandainya lebih tinggi dari Teng Hale Yong, pandangan Hang Le Moli sebetulnya cukup tajam, tapi penilaiannya kali ini meleset. Di antara supaktian, Seyit Chi Hang adalah satunya orang yang patut disebut pendekar budiman, Teng Hale Yong sendiri masih berpendirian di antara lurus dan sesat, Seyit Chi Hang sering berdharma bakti demi kepentingan orang banyak, kesabarannya pun tinggi, maka latihan lewekangnya lebih murni dan tinggi dari Teng Hale Yong, tapi bicara soal kekuatan dan keuletan dia masih kalah dibanding Toa Konya ini. Kepandainan kedua saudara ini, masing mempunyai kemahiran, kehebatan dan kelebihannya sendiri, setelah mengekang musuh dan berinisiatif lebih dulu, di samping Kim Chao Gak memang sudah rada terkuras tenaganya setelah menempur Teng Hale Yong tadi. Setelah berkesempatan ganti nafas menghimpun semangat, kekuatan Gun Go Anit O Keng Teng Hale Yong bertambah lagi, dengan gabungan Seyit Chi Hang kedua pihak masih setanding sama kuat, saling serang menyerang dengan sengit, dalam waktu dekat keadaan seri alias setanding. Gerakan pedang Seyit Chi Hang semakin gencar dan ketat, dilandasi Teng Hale Yong menyerang dari sebelah samping, membendung dan mengurangi tekanan pukulan Kim Chao Gak. Tapi betapapun lewekang Kim Chao Gak setingkat lebih tinggi dari mereka, menghadapi Tai Cheng Kahi Kang dia sudah siaga, karena serangan Seyit Chi Hang tak berhasil menerjang masuk pertahanannya, 30 jurus kemudian, Seyit Chi Hang mengalami pengalaman Teng Hale Yong tadi, di bawah rangsakan tenaga pukulan negati dan positif lawan, Seyit Chi Hang seperti disiksa oleh gemblengan hawa panas dingin yang berlawanan, terpaksa ia harus salurkan tenaga murninya untuk melawan, dengan sendiri kekuatan Tai Cheng Kahi Kangnya menjadi kenor. Cuma lewekang Seyit Chi Hang lebih murni dan mantap, maka dia lebih kuat bertahan dari Teng Hale Yong, dan lagi kepandaian silat yang dia pelajari memang lebih luas dan banyak variasinya, bukan saja lewekangnya tinggi, ilmu pedangnya pun lihai, dalam hal inilah dia lebih hunggul dari Toa Konya, walau Tai Cheng Kahi Kangnya semakin terkuras dan lemas sedapat mungkin ia masih kuat bertahan, sementara gerakan pedang sedikit pun tidak menjadi kendor, oleh karena itu meski keadaan cukup genting dan bahaya, lahirnya belum kentara. Kalau orang lain belum tahu akan keadaannya yang sudah kritis, Seyit Chi Hang sendiri insaf, tiba ia gigit lidah sendiri. Seria ia berteriak, Toa Kho, lekas kau pergi darah segar segera menyembur dari mulutnya. Aneh juga, setelah darah menyembur dari mulut, kekuatan lewekangnya tiba berlipat ganda, diringi suitan panjang, pedangnya ditarikan kencang bagai hujan badai, sehingga Kim Chao Gak terdesak mundur berulang. Damparan angin panas dingin dari kedua tapak tangan Kim Chao Gak seketika tersiak berderai oleh suitan panjangnya ini. Keruan Hang Le Moli kaget, pikirnya, apa aku keliru? Seyit Chi Hang belum kalah, kenapa dia berlaku nekat, menggunakan Tian Mo Kedeh Tai Hoat dari aliran sesat. Kiranya dengan menggigit lidah sampai pecah ini, Seyit Chi Hang membongkar seluruh kekuatan simpanannya yang terakhir untuk menambah kekuatan, tapi hawa murni sendiri pun akan terkuras habis dan berarti merusak badan sendiri pula, jikalau usaha terakhir ini gagal, dirinya dengan mudah akan menjadi bulanan empuk bagi musuh, seumpama musuh berhasil ditumpas, dirinya pun akan terserang penyakit parah. Sungguh tak pernah terpikir oleh Hang Le Moli, sebagai tokoh kelas wahid dalam ajaran lurus dan murni, ternyata Seyit Chi Hang ada mebekal ilmu kepandayan dari ajaran siapai pula. Terutama sebelum dirinya kelihatan terdesak kalah, orang sudah menggunakan care yang nekat ini. Maklum Hang Le Moli sudah siap sembarang waktu turun membantu, soalnya penilaiannya keliru di samping dia tidak ingin berebut jasa dengan kedua orang ini, bila mana kedua orang ini menunjukkan gejala bakal kalah, tentu Hang Le Moli sudah turun tangan sejak tadi. Kini hendak bertindak dan mencegah Seyit Chi Hang menggunakan Tian Mo Kei daftai Hoat pun sudah terlambat. Kekuatan Tai Cheng Kahi Kang memang menunjukkan perubahan yang tiada taranya, samberan angin panas dingin. Dari tapak tangan Kim Chao Gak tercerai berai. Tapi meski Kim Chao Gak menyurut mundur, tapi langkah kakinya masih mantap dan tenang, kedua hawa positif dan negatif ia himpun kekuatannya untuk melindungi badan, cuma bertahan tidak balas menyerang, sehingga badannya seakan terbungkus oleh lapisan tembok baja yang tak kelihatan, gempuran Tai Cheng Kahi Kang Seyit Chi Hang ternyata tak kuasa menjebolnya masuk. Mencelos hati Seyit Chi Hang, ia insaf akan situasi yang kritis ini, daripada tertawan dan menjadi ejekan dan dihina musuh lebih baik gugur di medan laga, maka sambil kertak gigi ia sudah kerahkan tenaga hendak putuskan seluruh auratna di dalam badan sendiri. Tapi suatu peristiwa yang tak terduga tiba terjadi, sebuah batu besar tak jauh dari Seyit Chi Hang tiba menggelinding, disusul belum dari belakang batu menyembur segulung asap tebal, di tengah asap tebal ini sinar mas berkilau ikut menyambar kian kemari, kontan Seyit Chi Hang dan Teng Hel Yong sama menjerit dan roboh. Tampak dari bawah batu yang terbuka tadi melompat keluar dua orang, yang di depan adalah seorang gadis berambut panjang yang terurai, dia bukan lain adalah Giyok bin Yauhau, asap beracun tadi adalah buah tangannya. Ternyata dengan seorang yang lain sejak lama mereka sudah sembunyi di tempat itu, di bawah sana adalah sebuah lubang yang cukup lebar, lalu ditutup dengan batu besar tadi, waktu ia mengintip keluar dari celah batu, dilihatnya Kim Chao gak terdesak mundur, tanpa diketahui bahwa Seyit Chi Hang sebenarnya sudah terluka dalam yang parah, ia kira Kim Chao gak terdesak kewalahan, lekas batu penutup ia geser terus menerobos keluar sambil menyambitkan senjata gelap tunggalnya yang paling jahat yaitu Tok U Kim Chiam Iyat Yantan, granat asap dan jarum, mas beracun. Teng Hel Yong dan Seyit Chi Hang sama tersambit oleh beberapa batang BW HOA Chiam lagi, sudah tentu tak kuat bertahan lagi, kontan terjungkal roboh dan jatuh semaput, sudah tentu Seyit Chi Hang tak mampu kerahkan tonaga untuk putuskan uratna dibunuh diri. Kim Chao gak tertawa besar, serunya, Jilian Chun Chu, kiranya kau sudah lama tiba, sebetulnya kau tak perlu turun tangan, belum habis katanya, sekonyong didengarnya sebuah bentakan nyaring. Siluman Rase yang tak tahu malu, membokong secara keji, ada aku di sini, jangan harap keinginanmu tercapai, serahkan jiwamu kumandang suaranya orangnya pun datang, dia bukan lain Hang Le Moli adanya. Jadi waktu Lian Cheng Poh menyambitkan senjatanya membokong, kebetulan Hang Le Moli melompat turun dari atas pohon, tujuan Hang Le Moli hendak merintangi Kim Chao gak turunkan tangan kejinya kepada Teng Hel Yong dan Seyit Chi Hang, kejadian sungguh tak terduga perubahannya, tahu kedua orang ini sudah terjungkal roboh terluka parah, begitu melihat Lian Cheng Poh, keruan seperti api disiram minyak amarahnya, tanpa hiraukan Kim Chao gak ia luruk dulu Giok Bin ia UHA OU. Jarak Lian Cheng Poh dengan Kim Chao gak ada enam tujuh tombak, Hang Le Moli mendadak menubruk dari atas laksana kilat menyambar, jauh di luar dugaan Kim Chao gak. Tau Hang Le Moli sudah menukik tiba di depan mata, Cheng Kong Kiam Tau sudah menusuk ke dadanya. Untunglah seorang lain yang lompat keluar belakangan dari bawah lobang itu, seorang perwira mencekal sebatang pedang, dengan sekuatnya ia angkat pedangnya menangkis tusukan Hang Le Moli, sehingga pedang Hang Le Moli tertahan. Tapi betapa cepat permainan pedang Hang Le Moli, terdengar suara gemerantang ramai, dalam sekejap saja, pedang kedua pihak beradu tujuh kali, terakhir suaranya lebih nyaring dan kutunglah pedang panjang si perwira, tujuan Hang Le Moli adalah Lian Cheng Poh maka sebat sekali ujung pedangnya menutul Hian Ki Hiat di dada orang, begitu pasan tenaga tusukan yang dia gunakan, sehingga lawan tak tertusuk luka dan mengeluarkan darah, tapi Hiat Son Yeh tertutup. Tanpa berhenti setelah berhasil mebekuk si perwira Hang Le Moli mengejar ke arah Giyok Bin Iaohou. Giyok Bin Iaohou segera menyambutnya dengan timpukan granat. Beracunnya lagi, Hang Le Moli menjengek dingin, kepada kukau pun berani emain dengan benda beracun cukup sekali kebas dengan kebutannya, asap tebal beracun itu seketika seperti dihempas oleh terjangan angin badai, bersama puluhan batang jarum masnya melesat balik, lekas Giyok Bin Iaohou melejit beberapa tombak jauhnya, asap tak bisa menerpa begitu jauh, tapi puluhan jarum itu sama memberondong kepada tuannya sendiri, keruan kejut Giyok Bin Iaohou bukan kepalang, lekas pinggang ditekuk dengan gaya petani bercocok di sawah, badannya mendak rendah hampir berjongkok, berbareng lengan bajunya diakebutkan, beberapa batang Bwehoac yang melesat dari atas kepalanya. Ada beberapa batang lagi sama menancap di atas lengan bajunya, tiada sebatang pun yang melukai badannya. Kepandayan Giyok Bin Iaohou memunahkan samram senjata gelap ini pun termasuk kepandayan tingkat tinggi, tapi hati Hang Iaye Moli merasa heran malah. Heran bukan lantaran kehebatan dan keandahan permainan silatnya ini, heran karena berbagai permainan silat yang dia gunakan hari ini jauh berbeda dengan ilmu silat yang dia gunakan di rumah Kongsun Ki Tempohari, Tempohari lawan menggunakan seruling, ilmu tutupnya lihai dan menakjubkan. Sebaliknya hari ini orang secara licik menggunakan senjata gelap, tujuannya tak lain untuk merintangi Hang Iaye Moli saja, supaya dirinya leluasa melarikan diri, tak nyana sekali kebut Hang Iaye Moli bikin senjata rahasianya mental balik dan hampir saja senjata makan tuan. Terpaksa ia keluarkan pedangnya untuk menangkis tusukan pedang Hang Iaye Moli, saking dasyat benturan ini sampai tapak tangan pecah keluar darah dan kemeng. Hang Iaye Moli berhasil mendesak musuh, tapi hatinya semakin keheranan, maklumlah sebagai ahli silat tingkat tinggi, bukan saja dari jurus permainan orang ia dapat membedakan perbedaan satu sama laki, kekuatan lewakangnya pun jauh terpautnya. Di saat yamin imang, tiba terasa angin dingin menerjang datang mengarah ling tai hiat di punggung, meski luakang Hang Iaye Moli cukup tinggi, tak urung bergidik dia dibuatnya saking kedinginan pedangnya sedang menyerang dengan tipu ganas, sementara kebutannya sedang menyapu tak kalah dasyatnya, sehingga Giyok bin Iyauhau seolah terbendung jalan mundurnya, di saat pundak Giyok bin Iyauhau terancam bahaya itu karena punggung terasa dingin serta merta. Pegangan tangan rada bergetar, sehingga ujung pedang menusuk miring dan hanya menggores luka panjang di lengan Giyok bin Iyauhau. Teng Giyok bin Iyauhau buang pedangnya terus lari terbirit, namun Hong Lei Moli tak sempat mengajarnya, cemohnya berpaling ke belakang, bagus kepandaian Li Haikero membokong dari belakang. Kiranya Kim Chao Gak menolong tepat pada waktunya, karena jarak terlalu jauh sembari menubruk maju ia lancarkan Hian Im Chi, ilmu tutuk dari jarak jauh menjentik ke punggung Hong Lei Moli. Tingkat kedudukan Kim Chao Gak dalam bulim cukup tinggi, karena terburu nafsu hendak menolong jiwa Giyok bin Iyauhau, terpaksa dia tidak hiraukan gengsi dan pamer sendiri, menbukong secara licik, dia kira tutukan jarinya ini pasti akan merobohkan Hong Lei Moli, tak nyana bukan saja tidak terluka, pedang orang masih mampu melukai Giyok bin Iyauhau. Mau tak mau terkesiap juga hati Kim Chao Gak, batinnya, 30 tahun aku tak turun gunung, tak nyana bermunculan tokoh muda dari generasi mendatang. Genduk cilik ini ternyata kuat menghadapi tingkat ketujuh tutukan si Ulu Im Set Keng. Karena Allah Hong Lei Moli merah jengah muka Kim Chao Gak, segera ia terbahak untuk menutupi rasa malunya, katanya, kulihat kepandayanmu cukup lumayan, ingin aku menjejalmu. M, siapa namamu, siapa pula gurumu? Hawa murni berputar tiga putaran dalam badan, baru Hong Lei Moli berhasil usir hawa dingin yang meresap ke dalam badannya, sikap wajahnya tetap kering, kebutan dibuat menuding, kaki maju dua langkah, katanya tawar. Sebutkan dulu namamu. Melihat sikap wajar orang lebih heran Kim Chao Gak, katanya, bukankah sejak tadika sudah sembunyi di atas pohon? Masakah bukan begundal Seyit Chi Hang, dan belum tahu namaku? Dengan Seyit Chi Hang aku tidak pernah kenal, apalagi mendengar namamu. Kau genduk ayu ini juga pandai berbohong, bukankah tadika sudah dengar percakapanku dengan mereka? Tidak begitu jelas, lekas sebutkan namamu, ketahulah pedangku tak membunuh kaum keroco. Kau genduk ini begini pongah, baiklah pasang kupingmu biar jelas, namaku kau belum pernah dengar gurumu tentunya bukan kaum rendah, pasti dia sudah tahu, aku adalah Kim Chao Gak yang 30 tahun yang lalu pernah malang melintang di selatan dan utara sungai besar. Tiha Hang Le Moli cekiki Kang Geli, ujarnya, tidak benar, apanya tidak benar? Namamu tidak benar. Apa maksudmu, kenapa namaku tidak benar? Apapun nama yang kau ambil boleh saja, justru tidak. Boleh menggunakan nama Kim Chao Gak. Kau genduk ini tahu apa, namaku ini punya latar belakang yang tak kau ketahui. Lebih baik, biar ku ganti sebuah nama yang lain saja, kurang ajar, apa salahnya namaku ini? Kenapa kau harus menggantinya? Salah ya salah, coba kau pikir, kau bernama Kim Chao Gak, tapi seorang pembantu Gak Hwi saja kau tidak kuasa mengungkulinya, masih tidak malu kau menggunakan nama ini? Dulu tombak N.Y.O. Chaihin di Siau Siang Ho berhasil menyodet perutmu, terhitung baik nasibmu tidak sampai mampus, seharusnya kau bertobat dan tahu diri, belajarlah menjadi kura yang bersemayam di Kilian San, sebaliknya kau masih ingin mencari gara di sini, bukankah tidak tahu diri? Ketahuilah hidup manusia takkan selamanya mengandal kepada nasib baik selalu. Di korek boroknya masa lalu, keruan malu dan gusar Kim Chao Gak dibuatnya, bentaknya, tutup mulutmu. Hang Le Moli sebaliknya tidak tutup mulut, katanya lebih lanjut ku kira namamu harus diganti Kim Hu Song, Kim menyerah kepada Song, saja, betapa banyak pahlawan. Gagah dari bangsa Song kita, lebih baik gunakan nama Kim Hu Song saja. Saking murka Kim Chao Gak malah terloroh, serunya, ternyata genduk kau ini pun tahu asal usul lohu, memang selama hidup lohu hanya sekali dikalahkan oleh N.Y.O. Chaihin, tapi N.Y.O. Chaihin sekarang sudah nefampus, Panglima Besarmu Gak Hui juga sudah menjadi tanah, sung tiaw kalian, masih punya tokoh siapa dapat mengalahkan aku? Membunuh ayam masa perlu pakai golok kerbau menundukah kau masa perlu seorang jenderal. Waktu aku keluar pintu, guruku ada pesan, katanya ada seorang bangsa tua bangka yang menamakan dirinya Kim Chao Gak, dulu takut aku cari perkara kepadanya, lantas pura mati menyembunyikan diri, kabarnya sekarang dia berani keluar kandang, jikalau dia kebentur wolehmu, ringkuslah dia dan gusur kehadapanku, biar ku hajar dia. Kim Chao Gak Tertegun, bentaknya, apakah kau murid Kong Sunen? Tua bangka itu belum mampus. Beliau masih sehat walafiat, lekas kau pura mati saja sementara tidak akan kubunuh kau, undanglah gurumu. Kemari. Apaku pingmu sudah tui? Tak kau dengar tadi ku katakan, guruku berpesan supaya aku membekukmu menggusur kehadapan beliau, kau hendak menemui beliau, gampang saja, marilah ikut aku. Cis, tidak lekas kau terima diriku saja? Serasa hampir meledak dada Kim Chao Gak, hardiknya, buat apa aku adu mulut dengan genduk bebusuk kau ini? Baik, kalau kau ini wakili kematian gurumu, biar ku kirim kau ke neraka lebih dulu. Kedua tapak tangan bergerak membundar ke arah yang berlawanan terus ditepukan ke depan, tapak kiri terlebih dulu melontarkan segulung hawa. Panas, di susul tapak tangan kanan menerbitkan segulung hawa dingin. Dengan kelincahan badannya, sebat sekali Hong Lei Moli melejit menyingkir dari terjangan kekuatan lawan, lalu dari arah samping kebutannya digentak, seketika angin keras menderu menahan kedua hawa panas dingin musuh, seketika mereka serang menyerang dengan dasyat dan sengit. Tangan kanan Hong Lei Moli memainkan pedangnya sehingga sinar pedangnya bergerak laksana sekuntum bunga, lalu dengan sejurus giyokli tohso pedangnya menusuk maju, tipu ini kelihatannya biasa saja, topi di mana ujung pedangnya meluncur, ternyata mengeluarkan desiran keras. Kiranya Yohun Kiam Hoat yang diakembangkan ini pun merupakan kepandayan tunggal dalam bulim, kekuatan dan perbawahnya terang tidak lebih asor dari permainan kebutnya yang memiliki 36 jurus tip punya yang hebat. Yohun Kiam Hoat justru mengkombinasikan tenaga lunak yang mengandung kekuatan keras dan kiat, lincah dan enteng, tapi setiap gerak perubahannya justru mengandung kekuatan murni yang tiada taranya, suara mendesir itu lantaran tusukan pedangnya menembus rangsakan hawa panas dingin musuh, sehingga hawa bergolak dan mengeluarkan suara. Mau tak mau kaget juga hati Kim Chao Gak menghadapi rangsakan gencar dari perpaduan kedua ilmu lawannya ini, lekas ya kerahkan lewakannya dan kembangkan imbiang gergau hengci yang setaker kemampuannya, sekeliling badannya dilingkupi hawa panas dingin laksana dinding yang tak kelihatan, tiga kaki di depan badannya, pedang Hang Le Moli tentu tergetar balik, maka suara mendesis itu semakin keras seperti kacang digoreng di atas wajan, semakin keras semakin ramai, lama-kelamaan kedua pihak sama mencelos. Hang Le Moli berpikir, kepandayan Kim Lian Lokoi memang hebat dan teramat sesat, kalau aku tidak bisa menyelesaikan pertempuran dalam waktu dekat, mungkin aku bisa tersiksa oleh tekanan panas dingin kekuatan musuh, sebaliknya Kim Chao Gak juga membatin, jikalau dia kuat bertahan sampai seratus jurus, kemana mukaku harus kutaruh. Dilanjutkan terlalu lama tidak menguntungkan bagiku, aku harus cari care untuk segera mengalahkannya, maklumlah Kim Chao Gak barusan sudah bertempur sengit, terutatama melawan gempuran dasyat Tian Mo Kedah Taiho Atse Chi Hong tadi menguras tidak sedikit tenaganya, paling tidak tiga bagian luwakangnya sudah susut, apalagi ia khawatir sedikit lina. Hang Le Moli pasti berkesempatan menerjang masuk ke dalam pertahanannya. Kedua pihak punya tekat yang sama untuk menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat, maka serang menyerang semakin sengit dan cepat, semakin tegang lagi. Suatu ketika Kim Chao Gak sengaja bergerak lambat menunjukkan lobang, sembari miringkan tubuh memukulkan tapak tangan, sehingga ketiak kirinya terbuka, Hang Le Moli cukup paham bahwa musuh Sengaja menunjukkan tempat terbuka untuk memancing dirinya, tapi ia percaya akan kecepatan gerak pedangnya yang lincah dan cekatan, seret pedangnya menusuk, di tengah jalan tiba berputar kretau ketiak kanan Kim Chao Gak yang diincarnya, baju Kim Chao Gak tertusuk berlobang dan tergores turun memanjang. Kena berbareng Kim Chao Gak menghardik, kreng jarinya mencetik di ujung pedang lawan, inilah puncak kepandayan Lu Sinci dari aliran siapai, seketika Hang Le Moli rasakan tapak tangannya panas seperti disentuh bara terus merambat ke seluruh badan. Melihat usaha gempuran dengan kedua hawa panas dinginnya yang hebat itu tak membawa hasil, sengaja Kim Chao Gak gunakan kre berbahaya ini untuk menggunakan ilmu. Kek Bu Jo An Kang, menyalurkan tenaga melalui benda, suhu panas yang dikeluarkan dari Lu Sinci-nya ini melalui ujung pedangnya merangsang ke seluruh badan Hang Le Moli. Kedua pihak sama cedera, tapi Kim Chao Gak hanya menderita luka ik uar, sebaliknya hawa panas musuh yang berbisa meresap ke dalam badan, sudah tentu kerugian Hang Le Moli lebih besar. Terpaksa Hang Le Moli harus mundur dan menarik balik pedangnya, lincah sekali kakinya sudah menggeser kedudukan, di saat ia merangsak lagi, Kim Chao Gak keburu lontarkan sekali pukulannya pula, pukulan ini ia gunakan si Ulo Im Set Keng, hawa dingin luar biasa segera menerpa datang, tanpa kuasa Hang Le Moli bergidik kedinginan. Kim Chao Gak terloroh kesenangan, serunya, genduk kecil tau kelihayanku belum? Angkatlah aku jadi gurumu, aku boleh ampuni, belum sempat dia selesaikan kata ampuni jiwamu, tiba terasa samberan angin silir menerjang mukanya. Ternyata Hang Le Moli salurkan tenaga saktinya, sekali sentak, benang kebutannya ia timpukan sebagai senjata rahasia, setajam jarum halus menerjang ke arah Kim Chao Gak. Sebetulnya dengan perlindungan kekuatan lewekang panas dinginnya pertahanan, Kim Chao Gak laksana dinding baja yang tak kelihatan, tapi karena tertawa kesenangan, sehingga tenaga pertahanannya sedikit kendor, apalagi benang kebutan itu begitu lembut dan lunak, tanpa mengeluarkan suara tau berhasil menyusup ke dalam bendungan pertahanannya. Untunglah Kim Chao Gak segera merasakan gejala yang tak normal dari pusaran kekuatan pertahanan hawa panas dinginnya, benang kebutan yang semestinya mengincar kedua matanya, lekas ia gunakan Hang Tiam Tau. Sehingga hanya sebelah kupingnya saja yang tembus berlobang, seperti ditindik, keruan bukan kepala ngusar Kim Chao Gak, mulutnya berkawok, tenaga pukulan segera. Di pergencar, tumpuan Im Yang Gero Heng Chiang yang diakinkan selama ini dia boyong seluruhnya, tapak tangan kiri melontarkan pukulan Siulo Im Set Keng, sementara tangan karuan sekaligus menggunakan dua ilmu, entah pukulan Bik Liu Chiang atau tutukan Louisin Chi, kekuatan serangannya semakin ganas. Di bawah gencetan kedua kekuatan panas dingin ini, Hang Lei Moli terdesak mundur beberapa langkah. Setelah mengalami pertempuran sengit, Louis Kang Kim Chao Gak kira setanding dengan Hang Lei Moli, tapi kini Hang Lei Moli terserang hawa panas dari dalam, tenaga murni harus terpecah untuk menghadapi rangsangan luar dalam, lambat laun ia menjadi kewalahan dan terdesak. Semakin bertempur kedua belah pihak bergerak semakin cepat dan seru, semakin lama Hang Lei Moli rasakan badannya semakin panas, sementara hawa dingin yang merangsang di luar badan serasa membekukan kulit dagingnya, sungguh tak tertahan badannya hampir mengjigil. Menghadapi tekanan berat ini mau tak mau Hang Lei Moli harus pilih melawan terus sampai mati atau segera menyingkir dulu sementara, mengandalkan ginkangnya yang tinggi, tak sukar dia melarikan diri, tapi kalau dia tinggal pergi jiwa Tang Hel Yong dan Se-Chi Hang jelas takkan tertolong lagi. Se-Chi Hang melihat keadaan gawat Hang Lei Moli, teriaknya, Liu Li Hiap, kalau gunung tetap menghijau, tak usah khawatir kehabisan kayu bakar, silakan pergi ke Kang Lam menyampaikan kabar buruk kami. Di saat Hang Lei Moli masih ragu, Kim Chao Gak sudah membentak, mau lari kemana gelombang dingin laksana badai, hawa panas serasa membakar bumi, jalan mundur Hang Lei Moli seketika tertutup rapat. Di saat genting itulah, sekonyong terdengar alunan suara seruling yang melakukan nyanyian lincah merdu menyejukkan. Badan, mau tak mau Hang Lei Moli terkejut hatinya, ia tahu bulim Tian Kiao sedang mendatangi. Pikirnya, entah apa maksud kedatangan bulim Tian Kiao, kalau dia bantu Kim Lian Loko Ai, jiwa kami bertiga jelas takkan tertolong lagi, betapapun bulim Tian Kiao dari suku Nuchen, Hang Lei Moli sedang terdesak di bawah angin, kedatangan orang begini mendadak, hatinya semakin gundah dan was. irama seruling semakin merdu nyaring dan melapangkan perasaan, tak lama kemudian bayangan bulim Tian Kiao sudah muncul dari hutan dan tiba di pinggir gelanggang. Karena hati kurang tenteram tanpa disadari permainan Hang Lei Moli menjadi kacau, aneh, ternyata Kim Lian Loko Ai sendiri sedang mengunjuk rasa heran dan melongot, hatinya seperti lebih tidak tenteram, kekuatan pukulannya yang hebat tadi pun mengendor. Kejadian berlangsung amat cepat, cepat sekali Hang Lei Moli sudah menyadari akan lobang kelemahannya, dari bertahan kini dia balas menyerang, keadaannya yang serbaru nyam tadi berhasil diatasi. Lagu seruling menyuarakan lengking nada yang tinggi seperti menembus ke langit, Kim Chow Gak semakin memperlihatkan mimik gugup dan gelisah, langkah kakinya pun mulai kacau, sebetulnya merupakan kesempatan baik untuk Hang Lei Moli mengundurkan diri, tapi melihat keadaan lawan, hatinya heran dan tak habis mengerti, lenyaplah keinginan untuk lari. Tiba suara seruling berhenti, bulim Tian Kiao menghampiri ke tempat perwira yang tertutup Hiat Sonia oleh Hang Lei Moli, dengan ujung serulingnya dia buka tutukan Hiat Sonia, katanya tertawa, wah, senang ya hidupmu sekarang, sudah naik pangkat, menjadi Jenderal Gerilia. Tersipu perwira itu membungkuk dalam memberi hormat kepada bulim Tian Kiao, mimiknya kekuk kerisi dan runyam, katanya, terima kasih akan pertolongan Tuan Muda lalu ia tanggalkan topi dan jubah kebesarannya, dibanting dan diinjak, katanya gelisah. Harap Tuan Muda memberi hukuman, selanjutnya hambat akan lari lagi. Ah tidak apa, manusia manjat ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah, kau sudah jadi Jenderal Gerilia, sudah tentu lebih senang daripada menjadi kacungku. Ampun Tuan Muda, sudilah kiranya memaafkan kesalahanku, selanjutnya biar aku tetap menjadi kacungmu saja. Bukankah kau bersama Ji Lian Chun Chu, di mana dihajian Lian Chun Chu sudah pergi, dia, dia terluka oleh tusukan. Pedang iblis perempuan itu, sungguh tak kebetulan, selalu bila aku tiba dia lantas pergi, lalu katanya dengan kering, kalau kau ingin ikut aku, selanjutnya jangan banyak petingkah di luaran. Lekas pulang, tak perlu kau banyak urusan di sini. Perwira itu mengiakan berulang, tersipu ia lari turun gunung. Dengan jalan apa Hang Iayemo Ii mengalahkan bangkotan Tua Kim Chaudak? Apakah dia tetap bermusuhan dengan Bulim Tian Kiao? Adakah perbedaan Giyok bin Iyauhau yang bersenjata pedang dan seluling? Dengan muslihat apapula Kong Sun Ki membunuh istrinya Siang Pek Hang? Terima kasih. Terima kasih.